selamat menikmati segala kegiatan kita hari ini mari kita mendasarkan dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa akan merasakan dalam hidup kami Tuhan kembali sudah menjaga, melindungi menyertai kami dalam kami tidur sepanjang malam yang sudah lalu Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Tuhan kami akan memulai segala kegiatan kami hari ini kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang akan belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua seratusnya kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Surah Sudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 keluaran 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di Tanah Mesir bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba maka ia akan bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang anak domba itu harus jantan tidak berjela berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja kemudian dar darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah dimana orang memakannya dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari dalam itu sampai pagi apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api dan beginilah kamu makannya pinggangmu berikat kasut pada kekimu dan tongkat di tanganmu buru-burulah kamu makannya itulah pasca bagi Tuhan amin bapak ibu saudara yang kasih Tuhan jujur perenungan kita itulah pasca bagi Tuhan itulah pasca bagi Tuhan ada banyak cara yang digunakan oleh manusia untuk mengingat dan merayakan peristiwa penting dan menentukan dalam perjalanan hidupnya baik secara pribadi, keluarga, maupun bersama-sama peristiwa kelahiran dirayakan dengan acara ulang tahun peristiwa kemerdekaan dirayakan dengan upacara kemerdekaan dan berbagai bentuk kegiatan yang meriah perayaannya selalu diusahakan agar sungguh-sungguh memberikan kesan mendalam meskipun bentuknya bisa sangat sederhana percikan rekurban dan makan daging dengan roti tak beragi serta sayur pahit diperintahkan Allah sebagai bentuk dasar dari perayaan pasca bagi umat Israel menariknya ketahapan tersebut dilakukan menjelang tulah ke-10 suatu peristiwa yang tidak akan terlupakan dan memunculkan seruan yang belum pernah dan tak akan pernah ada lagi peristiwa pembebasan yang sangat dramatis itu tidak akan terlupakan akan selalu membuat orang Israel mengingat dan merayakan perbuatan Allah yang besar serta dengan kuasa yang dahsyat dan tak tertahankan umat Kristen merayakan pasca dengan makan roti dan minum anggur dalam suatu persekutuan mengingat kemenangan Kristus yang diperoleh melalui pengorbanannya kematian dan kebangkitannya adalah inti perayaan pasca umat Kristen kiranya dengan merayakan pasca bahkan setiap hari minggu kita selalu mengingat dan menghormati dia yang telah melakukan perkara besar untuk menyelamatkan kita perayaan itu ditetapkan Tuhan untuk mengingat dan merayakan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat Tuhan sendiri menetapkan cara itu untuk mengingat pasca yang diberikannya Amin Pak Ibu Saudara-saudara mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami terima kasih Allah Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami firmanmu hari ini Tuhan mengajarkan untuk senantiasa mengingat pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kami biarlah peringatan itu senantiasa menjadi pimpian kami menjadi tuntunan kami dalam kami mengerungi hidup kerunia Tuhan bagi kami Tuhan ampuni kami Tuhan ampuni hambamu jika ada motivasi hambamu yang tidak sulit gendak Tuhan dalam menyelamatkan firmanmu hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kesih Tuhan hari ini Tuhan kami yang bekerja yang kau pimpin kami anak-anak kami yang bersekolah belajar dalam budaya pendidikan kau pimpin mereka Tuhan dimanapun kau tempatkan mereka mereka masing-masing jika anak-anak kami menjadi terang dimana Tuhan tempatkan mereka anak-anak kami yang mencari pasangan hidup kau tunjukkan yang terbaik menjadi pekerjaan yang kau pimpin mereka Tuhan yang sakit yang kau sembuhkan yang berduka yang kau hiburkan merintah kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan yang boleh memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan pelayan-pelayan Tuhan komunitas keluarga majelis gereja gurus-gurus sekolah minggu pengurus-pengurus OIG Tuhan pimpin mereka yang boleh melaksanakan tugas-tugas pelayan-pelayan dengan baik dan semua yang setuju dengan gendam Tuhan ampuni semua solusi kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian terlaluan kita di hari ini semoga Tuhan berkati kita semua Shalom selamat menikmati